Pengambilan paksa jenazah COVID-19 oleh keluarga kembali terjadi di Kabupaten Seram, bagian barat Provinsi Maluku. Perebutan jenazah ini juga diwarnai penghadangan hingga petugas dilempari batu. Inilah video amatir detik-detik penghadangan petugas Satgas COVID-19 yang sedang menggotong jenazah menuju lokasi pemakaman di Dusun Ani, Desa Loki, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Penghadangan ini dilakukan oleh warga karena menolak almarhum dimakamkan menggunakan protokol pemakaman jenazah COVID-19. Sejumlah warga yang tidak terima lantos mengambil peti jenazah yang sementara digotong oleh petugas secara paksa. Selain mengambil jenazah, mereka juga mengusir dan melempari petugas COVID-19 dengan batu. Menyikapi hal ini, jurubicara Satgas COVID-19 Provinsi Maluku, Doni Rerung, menyayangkan adanya kejadian semacam itu. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan pasien tersebut, terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan rapid antigen. Karena itulah, pihak rumah sakit melakukan pemulasaraan jenazah dan memakamkan sesuai protokol pemakaman jenazah COVID-19. Masuk yang akan dirawat, wajib dilakukan screening. Jadi dilakukanlah pemeriksaan rapid antigen. Ternyata hasil rapid antigennya positif. Kemudian pasien tiba-tiba kemudian meninggal. Karena hasil laboratoriumnya demikian, maka proses pemulasaraan jenazah dan pemakamannya mengikuti protokol. Sebab itu dilakukanlah seperti itu. Nah, ketika dibawa tempat pemakaman, ternyata pihak keluarga menghadang. Mereka mau memakamkan sendiri dan tidak menerima bahwa itu benar COVID-19 yang terkonfirmasi. Nah, menurut informasi bahwa karena masa begitu banyak, akhirnya petugas mengundurkan diri supaya jangan terjadi sesuatu. Terima kasih telah menonton!